Nah teman-teman sekalian Jadi kita bagaimana sih mengenali Imajinasi kita dan juga Hayalan kita, dan disini Imajinasi itu Dibedakan menjadi tiga hal Kalau teman-teman tahu, imajinasi itu Ternyata ada yang aktif loh Imajinasi kita tuh ada yang aktif Contohnya bagaimana sama Nera Contoh imajinasi yang aktif Disini adalah Kalau kita bisa membayang Membayangkan sesuatu yang di luar daripada Panca indera kita Jadi apa yang tidak terlihat oleh orang lain Apa yang tidak terlihat oleh kita Tapi kita bisa membayangkan itu Dan ini sering kita Bayangkan sehingga Dia dikatakan sebagai aktif Nah yang kedua Teman-teman sekalian Imajinasi kita kalau tidak dikembangkan Tidak dilatih Seperti berpikirnya Dibuat menjadi lebih sering Intensitasnya Maka dia akan menjadi pasif teman-teman Nah kalau misalnya gampangnya itu adalah Sebuah teori atau konsep yang berkenaan dengan box Kotak ya Kalau active imagination Kita mampu berpikir Thinking outside of the box Tapi kalau passive imagination Kita gak bisa berpikir di luar dari box Di luar dari kotak Sehingga apa yang kita pikirkan Selalu mentok di kotak yang ini Sudut yang ini Sudut yang ini Sudut yang ini Sudut yang ini Nah itu kita juga sering mendapatkan permasalahan seperti itu Kadang-kadang ketika kita menemukan satu masalah Tapi gak bisa Menemukan solusinya Berdasarkan imajinasi kita Berdasarkan bayangan kita Berdasarkan pada pemikiran kita Kadang-kadang kita butuh bantuan orang lain Eh kalau saya menemukan masalah seperti ini Itu harus gimana ya solusinya Sehingga imajinasi kita tuh gak berkembang teman-teman Ya ya kita mengandalkan orang lain Tapi kalau misalnya dia menjadi active imagination Imajinasi yang aktif Dia akan Mampu Mengeksplorasi Menjelajahi Apa yang tidak mampu kita lihat Tidak mampu kita dengar Tidak mampu kita Rasakan dan sebagainya Tapi mampu Kita pikirkan Yang mana tidak seperti biasanya kita rasakan Jadi teman-teman sekalian Bayangannya seperti ini ya Kalau teman-teman Misalnya sekarang dalam keadaan kedinginan Ya kan Dalam keadaan di AC Posisinya di AC kedinginan Nah teman-teman duduk nih Duduk Relax Kemudian badannya tegak Kemudian membayangkan Itu teman-teman sedang berdiri Di tengah matahari Yang terik panas Nah maka Imajinasi teman-teman Akan membawa Kondisi teman-teman Pikirannya ke Terik matahari Yang panas itu Dan dia akan membuat Tubuh jasmani kita juga berdampak Sehingga yang tadinya kita kedinginan Dia menjadi Bisa lebih netral Bisa menjadi lebih hangat Ya Atau sebaliknya Kalau teman-teman lagi merasa panas Banget gitu ya Duduk Kemudian membayangkan teman-teman lagi berdiri Atau duduk di Sebuah tempat yang sangat sejuk sekali Nah itu bisa membuat batin teman-teman itu Membayangkan sesuatu yang diluar Daripada panca indera kita Ya kan Nah itu adalah active imagination Tapi kalau yang passive imagination Teman-teman berpikir Kalau sesuatu yang Apa namanya Suatu masalah Ketika mau dicari solusinya Gak ketemu-temu Apa aja yang harus saya lakukan Apa yang harus dibayangkan Itu gak ketemu Kenapa begitu? Karena imajinasi kita itu pasif Tidak sering kita lakukan Tidak sering kita pikirkan Sehingga dia tidak berkembang Jadi kalau dalam teori konsep yang kotak tadi Yang box tadi Dia gak bisa keluar dari kotaknya Jadi dia hanya berkutat pada panca indera kita Hanya apa yang kita lihat Yang kita dengar Gak bisa membayangkan Yang tidak bisa kita lihat Yang tidak bisa kita dengar Ya sama Seperti pada umumnya Nah tapi diantara itu semua Teman-teman sekalian Ternyata ada yang dikatakan Sebagai suddenly imagination Kadang-kadang kalau kita lagi duduk Begini ya teman-teman Lagi duduk atau lagi bicara Sama teman-teman kita Itu suddenly imagination Kadang-kadang muncul kan Ya Kenapa dia bisa muncul teman-teman Dia karena bisa muncul Karena ada memori Masa lampau kita Ada memori yang sebelumnya Kita pernah Mendapatkan kejadian yang serupa Dan kita punya emosi Terhadap kejadian tersebut Contohnya Misalnya Sindra Sindra ini kan pernah Bertemu seorang perempuan Wajahnya cantik Kemudian tinggi Langsing putih Seperti itu ya Nah bayangkan ya Nah ketika pertama kali dia ketemu Dia merasa happy Dia merasa jatuh cinta Dengan perempuan itu Nah seketika Ketika sudah lama Tidak bertemu Tiba-tiba dia bertemu Dengan perempuan yang serupa Seperti itu Coba bayangkan Suddenly imagination-nya Apa yang ada dalam pikirannya Pasti dalam pikirannya Dia membayangkan Ketika pertama kali Dia jatuh cinta Kepada perempuan yang seperti itu Itu adalah Suddenly imagination Nah itu Dikatakan positif Atau negatif Teman-teman yang bisa nilai sendiri ya Karena memang Teman-teman sekalian Imajinasi kita Yang ketiga ini Tidak semuanya Sifatnya baik loh Ya kan Semua imajinasi kita Ternyata Sifatnya itu Bisa membawa kemajuan Atau kemunduran Teman-teman sekalian Ya Kalau tiga ini Imajinasi kita Yang aktif Yang pasif Yang suddenly Dia membawa pada kemajuan Pada perubahan yang baik Maka itu digatakan Imajinasi yang baik Tapi kalau misalnya Dia adalah Imajinasi yang Tidak membawa pada kemajuan Membawa pada kemunduran Itu maka Imajinasi yang buruk Contohnya Kalau kita melihat Teman-teman sekalian Kenapa kita sekarang Bisa berdiri Apa duduk Di tengah ruangan Yang tidak ada matahari Sama sekali Dengan Dengan nyaman Dengan terang seperti ini Karena ada teman Salve Edison Ya kan Kenapa kita bisa Menghubungi teman kita Yang ada di tempat yang jauh Padahal kita tidak bertatap muka Karena ada Alexander Graham Bell awalnya Kenapa kita bisa Katakanlah Bisa menonton televisi Karena ada Ada seorang penemui Namanya John Saya lupa namanya John Pokoknya depannya Dia menemukan sebuah televisi Nah itu semua adalah Karena dia punya Active imagination Yang berupaya Untuk membawa kemajuan Pada orang lain Dan dirinya sendiri Jadi kalau dikatakan Baik Apabila itu memberikan manfaat Kepada diri sendiri Dan juga kepada orang lain Ya Tapi kalau itu Membawa pada kemunduran Itu tidak bermanfaat Bagi diri sendiri Dan juga tidak bermanfaat Bagi orang lain Teman-teman tahu Penemu Penemu bom atom Dia itu siapa Dia itu adalah Albert Einstein Dia itu sebetulnya Tidak berpikir Imajinasinya tidak berpikir Bahwa bom atom itu Untuk membumi Hanguskan orang Tapi dia berpikir Bahwa reaksi Daripada uranium Itu bisa menjadi Reaksi nuklir Yang akan bermanfaat Bagi tenaga listrik Bagi kehidupan manusia Dia pikirannya positif loh Dia punya imajinasi yang aktif Ketika diaplikasikan Itu dia membawa pada Kemajuan perubahan Dan manfaat semua orang Dan juga pada dirinya sendiri Tapi ternyata Belakangan Justru Bom tersebut Reaksi dari uranium tersebut Itu digunakan Untuk menjadi bom atom Dan bom atom itu Sempat diledakkan Di sebuah Dua kota Dan itu Bisa membumi Hanguskan Banyak manusia Ketika di Hiroshima Dan Nagasaki Itu kan dibumi Hanguskan Nah itu Berubah menjadi Bayangan orang itu Menjadi buruk Bahwa Reaksi uranium ini Ini bisa menghancurkan Kehidupan manusia Nah kita lihat Kalau yang Membawa kemajuan Dan membawa kemunduran Itu kita bisa lihat Dari kesejahteraan orang Apakah itu memberikan Kesejahteraan bagi orang lain Dan juga kesejahteraan Bagi diri sendiri Atau justru sebaliknya Nah maka kita bisa nilai Ada imajinasi yang buruk Dan juga imajinasi yang baik Contohnya apa Imajinasi yang baik Misalnya Billy gitu ya Billy lagi turut disini Nah misalnya dia Mendapatkan Sebuah berita Bahwa si Si siapa Laura ini Bohongin dia gitu kan Katanya Laura ini Lagi pergi Sama keluarganya Tapi ternyata Dia pergi Sama temannya yang lain Ya kan Laura pergi Sama temannya yang lain Nah Billy ini Gak melihat Laura Sama sekali Betul kan Hanya mendengar Hanya mendengar Tapi Billy berpikir Seandainya si Laura ini Jatuh Ketika dia sedang Jalan Nah di bayangannya Billy Itu ada active Imagination yang sedang aktif Bahwa membayangkan si Laura Itu sedang jatuh Ya kan Ternyata dengan pikirannya itu Frekuensinya Getarannya itu Sampai ke Laura Sehingga mungkin si Laura Lagi jalan Tiba-tiba Meleng gitu kan Nah si Billy dapat berita Bahwa Laura itu jatuh Misalnya Bahwa si Billy happy Wah akhirnya dia jatuh Nah itu adalah Imaginasi yang buruk Betul gak Nah itu adalah Imaginasi yang tidak baik Tapi kalau misalnya Nih teman-teman sekalian Imaginasi kita yang baik-baik Yang positif Yang kita kembangkan Contohnya siapa sih Contohnya disini ada Ada Cedric ya Cedric atau Felix gitu Yang misalnya lagi sakit perut tuh Lagi sakit perut Di sebuah ruangan Yaitu di toilet Pastinya ya Lagi sakit perut Di toilet Kemudian Lama sekali di toilet Karena tidak Tidak bisa buang air besar Mungkin sembelit Atau diare seperti itu Nah kemudian Evander masuk Masuk Ke dalam ruangan tersebut Dan mau Buang air juga Tapi tahu Di dalam ruangan tuh Ada Cedric atau Felix Nah Kalau misalnya Si Evander ini Tidak sadar Tidak misalnya Tidak mengaktifkan Imajinasinya Untuk memunculkan Cinta kasih kepada Kepada Cedric atau Felix Yang di dalam lagi sembelit Atau diare itu Maka dia bayangannya apa Waduh Cepetan Cedric Felix kamu keluar Saya sudah gak tahan ini Ya kan Jul dalam bayangannya Awas aja dia Kalau nanti dia sampai keluar Saya maki-maki dia Padahal Cedric sama Felix Belum kelihatan Dia baru tahu Bahwa di dalam itu Ada Cedric dan Felix Belum melihat Tapi dengan dia Sudah diliputi Kemarahan Sudah diliputi Keinginan Untuk dia masuk juga Maka dia ingin Memaki Sudah membayangkan Dia ingin memaki-maki Cedric dan Felix Nah itu adalah Active imagination Yang negatif teman-teman Tapi kalau misalnya Sebagai Evander ya Kalau dia menjadi Orang yang sabar Dia yang tenang Dia akan berdiri Di depan Di depan toilet Dia akan bilang Cedric, Felix Gak apa-apa Kamu dalam dulu aja ya Selesaikan Kamu buang airnya Nah saya pancarkan nih Cinta kasih Semoga kamu berbahagia Buang airnya ya Semoga lancar Nah itu adalah Active imagination Yang baik Jadi nanti dia membayangkan Dalam pikirannya Wah Cedric sama Felix Lagi buang air Dia happy Sehingga buang airnya lancar Tapi gak usah dibayangkan ya Buang airnya ya Itu hanya contoh teman-teman Nah dengan demikian Itu adalah Active imagination Yang muncul dalam diri kita Adalah yang positif Ya Yang bisa membawa kemajuan Bisa memberikan kebahagiaan Pada diri sendiri Dan orang lain Ya gak masalah Kita bisa tahan sebentar ya Atau kita cari tempat yang lain Misalnya untuk buang air juga Sehingga itu bisa Memberikan kenyamanan Bagi orang lain Kita terburu-buru Kan bayangkan Kalau lagi sembelit Di hari tiba-tiba Diburu-buru Ayo cepat keluar Keluar cepat Nah itu juga gak nyaman kan Orang yang di dalam gak nyaman Yang di luar juga gak nyaman Maka teman-teman sekalian Harus berpikir bahwa Imaginasi itu bisa Baik dan dia bisa buruk Ya Be careful Hati-hati Teman-teman sekalian Kalau misalnya Suddenly imagination Yang buruk yang muncul Apa sih yang muncul Ketika kita lihat teman kita Kita mau marah Ya marah yang muncul Karena ada emosi negatif disana Ada kesan negatif Terhadap teman tersebut Contohnya misalnya Tata gitu kan Ketika melihat Billy kok Sebel mulu Maka ketika baru mendengar Namanya Billy Pengennya marah Alah si Billy apa sih Gak jelas dia itu Nah itu sudah Keinginannya itu Sudah Sudah negatif duluan Ketika mendengar sesuatu Tiba-tiba langsung Oh ya Dia seperti ini Dia seperti itu Dia seperti ini Seperti itu Muncul apa nilai-penilai Nah teman-teman sekalian Kita perlu tahu Kenapa sih Yang namanya Bad imagination itu Bisa muncul Sebabnya apa Sebabnya karena Dia memiliki Tiga hal teman-teman Yang pertama Karena adanya tanha Karena kita menganggap Sesuatu itu Sebagai milik Sebagai milik saya Ya Contoh katakanlah Misalnya teman-teman sekalian Sama Sama temannya Atau sama Keluarganya Saudaranya begitu Ingin makan sesuatu Ingin makan sesuatu Misalnya makan bakmi Nah Dia punya keinginan Untuk makan bakmi Kita juga punya keinginan Untuk makan bakmi Begitu kan Nah dia Kita sudah berpikir Waduh enak ya Nanti kalau saya makan bakmi Itu sendiri Gak perlu ajak-ajak dia Misalnya Wah bayangan kita Sudah makan bakmi Sendiri tiga mangkok gitu ya Teman kita Saudara kita Gak kita ajak Nah itu sudah kita berpikirnya Karena itu milik kita Bakmi tersebut Maka Imajinasi yang muncul Adalah yang negatif Kita tidak mau bagi teman kita Kita mau makannya sendiri Selaka Kita gak peduli dia Kita gak peduli dia lapar Yang penting kita kenyang Padahal kalau makan bakmi Tiga mangkok Gimana rasanya Masih kekenyangan kan Nah itu karena kita punya Anggapan ini milik saya Sehingga ketika kita punya Anggapan ini milik saya Kita akan menjadi orang yang ego Kita akan menjadi orang yang salah Maka imajinasi kita yang berkembang Itu adalah imajinasi yang negatif Teman-teman Mau yang aktif Imaginationnya Itu yang negatif Mau yang suddenly Imaginationnya Itu yang negatif Maka nanti Kalau lihat saudaranya Langsung dia berpikir Saya ambil nanti bakminya Supaya dia gak makan Ketika dia mendengar Ada suara bakmi Misalnya Sorry Sorry Melihat ada bakmi Dia sudah langsung berpikir Itu punya saya Yang lain gak boleh dibagi Gak boleh minta Nah maka itu adalah Imajinasi Tiga-tiganya ini adalah Menjadi negatif Teman-teman Karena apa? Karena ada tanha Karena ada milikku Karena dia menganggap bahwa Itu adalah milik saya Yang kedua Karena ada kesombongan Ya Misalnya tadi makan bakmi tadi Ini aku loh yang beli Ya kan Ini aku loh yang beli Beli tiga mangkok Ini aku yang beli Nah temannya Tapi kelaparan Kamu gak boleh makan bakmi Ini bakmi saya Ini aku loh Ini bakmi ini Kalau kamu makan Berarti kamu mencuri Punya saya Nah kalau kita tidak punya Rasa empati Rasa simpati Dengan teman kita Maka teman kita Kelaparan pun Kita gak peduli ya Yang penting adalah Itu punya saya Kalau kamu makan Punya saya Berarti kamu mencuri Punya saya Dan kamu melukai saya Nah sehingga Imajinasi kita tuh Negatif terus Terhadap teman kita Kita jadi Jadi was-was Wah nanti jangan-jangan Diambil nih bakmi gue nih Nanti bakmi gue nih Yang dua mangkok lagi Diambil jangan-jangan nih Gue simpan dulu deh Nah itu adalah Imajinasi kita Bayangan kita tuh Selalu negatif Jadi kalau misalnya Melihat teman kita Bergerak sedikit aja Jangan-jangan dia mau Ngambil bakmi nya Kita baru melihat Teman kita melangkah sedikit aja Jangan-jangan dia mau Makan bakmi nya Nah itu adalah Karena kita punya Anggapan bakmi yang tadi Kita beli Itu sebagai aku Sebagai saya Sebagai diriku Ya Maka ini yang kedua ini Kesombongan ini Atau keakuan ini Bisa membuat kita Menjadi Posesif terhadap Yang kita miliki Kita tidak bisa berbagi Imajinasi yang muncul Pun menjadi Imajinasi yang negatif Suddenly Imagination nya pun Menjadi Suddenly yang Negatif terus Maka teman-teman Perlu tahu Sebab yang ketiga adalah Karena kita menganggap Bahwa ini diriku Ya Kita ini Dianggap sebagai diriku Padahal kalau kita Lebih jauh lagi Ya sebenarnya Bakmi yang tadi Juga bukan karena Bukan Bukan milik kita Sepenuhnya kan Ya kan Bakmi yang tadi Yang kita beli tadi Itu kan kalau tidak ada Si penjual bakmi Itu kan tidak jadi bakmi Bahkan si penjual bakmi Yang jualan pun Itu kalau dia tidak Beli bakminya Di tempat lain Itu pun gak akan terjadi Bakmi yang kita Mau beli tadi Dan kemudian Dibantu dengan Yang lain-lain Dicampur dengan Bumbu-bumbu yang lain Maka kalau kita Menganggap bahwa Tadi sebagai miliki saya Sebagai aku Maka kita sudah keliru Kita sudah keliru kan Sudah salah Karena itu bukan Milik kita sendiri Itu sudah perpaduan Dari berbagai jenis Kalau teman-teman Mau berdali begini Misalnya Mau beralasan Itu kan saya belinya Pake uang saya Nah kita selidiki lagi Itu bener gak uang kita Nah mungkin aja itu Uang dari orang tua kita Ya kan Uang dari orang tua kita Yang diberikan kepada kita Dan orang tua kita Dapat uang dari mana Mungkin dari hasil bekerja Dari hasil jualan Dan sebagainya Maka sebetulnya Di dunia ini Hal-hal yang sebetulnya Yang ada di sekitar kita Itu tidak sepenuhnya Milik saya Hanya saja karena Untuk kesepakatan Satu sama lain Sehingga ini ada Namanya milik saya Ini adalah milik dia Ini miliknya Adi Misalnya Handphone ini miliknya Adi Handphone ini miliknya Sindra Karena kalau gak pake Kata-kata seperti itu Nanti Sindra liat Handphonenya Adi Tiba-tiba Oh ini kan gak ada miliknya kan Tanpa aku kan Dibawa pulang jadinya Maka ini harus kita bedakan juga Teman-teman sekalian Tapi yang penting Maksudnya adalah Anggapan kita Dalam pemikiran kita Itu kita gak boleh serakah Kalau serakah Maka tiga anggapan ini Akan muncul Ini milik saya Ini saya Ini diri saya Sehingga Imajinasi yang muncul itu Tidak bisa berkembang yang positif Justru yang negatif Ya Ini adalah sebab Daripada imajinasi yang negatif Yang selalu muncul Dalam diri kita teman-teman Kalau dia muncul Disertai dengan tiga ini Pasti dia negatif Ya Berpikir apapun Kalau misalnya tiga ini Yang sudah di Dikembangkan Pasti dia negatif Contohnya teman-teman Membayangkan Besok saya ujian Dan besok Akan saya mendapatkan nilai yang bagus Tapi gak belajar malam ini Nah maka si Tanha Mana dan Diti Karena dia merasa aku Karena dia gak mau malu dengan yang lain Kita buat contekan Betul gak? Saya buat contekan Wah kalau film-film China itu Keren-keren tuh kan Film Hong Kong itu kan Keren-keren Contekannya ada yang dari mata Ada yang dari kacamata Ada yang dari pesawat Seperti itu Sorry dari drone Dari drone Wah itu kreatif sekali Nah itu karena Dia menganggap bahwa Saya ini gak boleh Dapat nilai yang jelek Karena di imajinasi saya Saya dapat nilai yang bagus Dengan cara apapun Nah maka itu adalah Negatif teman-teman Kenapa? Karena sudah ditunggangi Sudah diikuti Dengan tiga jenis Keakuan ini Ini milik saya Ini aku Ini diriku Diriku gak boleh dapat nilai jelek nih Ya Karena kalau dapat nilai jelek Nanti saya ini Malu dengan yang lainnya Karena saya lebih rendah Daripada yang lainnya Nilai yang bagus itu Hanya milik saya Gak boleh milik yang lain Jadi imajinasi Selalu negatif kan Nah ini Be careful Nah kita harus Periksa batin kita Kalau kita berimajinasi Ini berlandaskan Tiga ini atau enggak Teman-teman sekalian Kalau misalnya teman-teman Mau Intervensinya ya Untuk menangani Berkaitan dengan Imajinasi teman-teman Kadang-kadang kan teman-teman Setelah berpikir Banyak sesuatu Yang tidak terpikirkan Dalam kehidupan sehari-hari Tiba-tiba terpikirkan Misalnya contohnya begini Misalnya Felix misalnya Dulu dia suka main game Dia suka main game Tapi lama-lama dia bosan Karena game yang dia mainkan Gitu-gitu aja Dia berpikir One day Saya mau buat Sebuah game Berdasarkan pada Keinginan saya sendiri Ya Berdasarkan pada Keinginan sendiri Dia membayangkan Oh game yang saya mau buat Itu nanti seperti RPG role playing game Atau kemudian Kita seperti War Seperti perang Kemudian seperti Pertualangan Seperti itu Nah kita sudah punya bayangan tuh Si Felix punya bayangan One day saya akan membuat Seperti itu Dengan keinginan saya Misalnya karakternya Badannya sapi Kepalanya orang Misalnya gitu kan Karakternya maunya kayak gitu Dia bikin sendiri lah Kreasinya sendiri tuh Ya kan Kreasinya Felix sendiri Nah Kemudian dia berpikir Ini kalau dipikirkan Terus-menerus Ini jadi kacau Nanti pikiran Tidak dituangkan Dalam bentuk tulisan Tidak dituangkan Dalam bentuk gambar Tidak dituangkan Dalam bentuk karya video Maka dia pusing tuh Dalam pikirannya aktif Terus Pikirannya tentang game Muncul terus Kalau dibiarkan teman-teman Ini bisa jadi Imajinasi yang buruk Ini akan mengganggu Pikiran dia Dan dia menjadi depresi Dia pikirin doang Tapi gak pernah Diaktualisasikan Gak pernah di journaling Gak pernah dituliskan Dalam bentuk karya Gak pernah dituliskan Dalam bentuk tulisan Atau gak pernah dituliskan Dalam bentuk video Contohnya sekarang kan Di instagram Di tiktok Sudah banyak kan Teman-teman punya ide Banyak sekali Punya ide banyak sekali Bahwa besok saya Misalnya Oleh perempuan-perempuan Saya mau Bikin tiktok Apa ya Banyak kan tiktok Yang joget-joget itu kan Jadi dipikirannya Dia bayangannya Dia sudah joget-joget itu Dia sudah joget-joget Tapi dia gak pernah Gak pernah berpikir Untuk dituliskan Jadi hanya di bayangannya dia Jadi pikirannya dia Muncul Saya pengen seperti ini Seperti itu Seperti ini Seperti itu Dan itu bisa mengganggu dia Kalau itu tidak di intervensi Teman-teman Kalau itu tidak dituangkan Dalam bentuk tulisan Maka dia akan menjadi stress Menjadi kacau Ya Maka ini bagus Untuk tahap pertama Teman-teman sekalian Kalau teman-teman sekalian Merasa Bahwa imajirasi Teman-teman sekalian Sudah aktif Ya Itu di journaling Ya Di journaling Yang positif itu Di journaling dituliskan Dituliskan Begitu juga yang negatif Yang negatif Negatif Itu dituliskan juga Supaya nanti teman-teman tahu Bahwa yang negatif ini Perlu solusi Untuk ditangani Nah Kalau yang aktif ini Yang baik ini dituliskan Dan ini harus diprioritaskan Untuk dikerjakan Tapi kalau yang negatif ini Dituliskan Tapi nanti untuk diatasi Itu untuk yang Active imagination Teman-teman Kemudian Imagination Nah justru yang dituliskan Adalah yang Yang baik Tapi yang masih pasif Yang pasif kita ini Yang baik Yang gak berkembang Ini harus diaktifkan Supaya dia menjadi Lebih sering Sementara yang buruk Yang masih pasif Yang dia tidak berkembang Itu tidak perlu dipikirkan Jadi yang baik-baik ini Tapi masih pasif Ini yang harus kita Tingkatkan Supaya dia menjadi Lebih aktif Misalnya teman-teman sekalian Tadi seperti bayangannya itu Tidak bisa Menembus daripada Box yang ada Nah sehingga itu Teman-teman perlu tulis Journaling Oh untuk hal seperti ini Saya belum bisa Untuk membayangkan lebih Ditulis Nah nanti one day Teman-teman sekalian Belajar kemudian Mendapatkan pengalaman Dari orang lain Maka nanti teman-teman sekalian Akan bisa membuat Imajinasi yang hal tersebut Menjadi aktif Ya Nah kemudian yang suddenly Yang imajinasi Yang tiba-tiba Yang hanya muncul seketika Itu juga teman-teman Harus perhatikan Kalau dia yang muncul Yang baik itu Harus dijaga Ditangkap Kemudian dituliskan Kemudian ditangkap Dituliskan Teman-teman sekalian Menurut penelitian Kalau pikiran kita Yang short term memory Ya Pikiran ingatan kita Yang jangka pendek Itu mampu menangkap 7 pikiran Dalam waktu 1 detik 7 bit per second Ya 7 data per detik Nah itu membuat Bahwasannya Pikiran kita Kan begitu cepat Munculnya begitu cepat Maka imajinasi yang salin Kadang-kadang Kalau kita melihat sesuatu Imajinasi yang negat Yang suddenly Kalau kita melihat sesuatu Atau mendengar sesuatu Itu sudah bayangannya Banyak banget Contohnya Si Si apa namanya Si Sindra Kalau melihatnya Si Billy main tiktok Kemudian joget-joget Itu bayangannya Sudah aneh-aneh Ya kan Bayangannya sudah aneh-aneh Wah si Billy Jangan-jangan begini Si Billy Jangan-jangan begitu Si Billy Jangan-jangan begitu Si Billy begini Si Billy begitu Jangan-jangan orang tuanya begini Wah itu sudah kacau tuh Ya kan Nah kalau itu yang negatif Tidak disadari Dia bisa muncul lagi Muncul lagi Muncul lagi Muncul lagi Muncul lagi Nanti Kalau nanti dia punya Triggernya Dia punya pemicunya Ya Maka ini perlu kita Journaling teman-teman Diekspresikan dalam Bentuk tulisan Tapi gak semua Yang menjadi Yang paling dominan aja Kalau yang baik Yang dominan Bagus dituliskan Kalau yang buruk Yang sangat dominan Juga bagus dituliskan Supaya teman-teman tahu Kelebihan dan kekurangan Teman-teman sekalian Kemudian ketika sudah dituliskan Di actuating Itu dilakukan Diterapkan Teman-teman sekalian Kalau cuma dibayangkan Itu gak mampu Untuk dijadikan Sebuah karya Ya Cuma dalam pikiran aja Tapi gak diimplementasikan Dalam bentuk perbuatan Ya kan Contohnya J.K. Rowling Kalau dia hanya memikirkan Wah ada film Harry Potter Dalam pikirannya Maka dia tidak akan Berjuang sampai 16 kali Karena di ke-17 Ketika dia menuliskan Naskah Harry Potter Baru diterima Ya kan Teman-teman Tidak akan mungkin Membuat Sebuah penelitian Sampai 9.999 kali Karena dia tidak Membayangkan Bahwa di 10.000 Percobaannya itu Akan menjadi Sebuah kesuksesannya Menemukan sebuah Lampu bola pijar Nah kita juga begitu Kalau tidak dituangkan Dalam bentuk tulisan Tidak dilakukan Sebagai implementasi kita Diterapkan dalam Kehidupan nyata Dia hanya jadi Pemikiran belaka Dia hanya jadi Imajinasi dan hayalan belaka Dan justru itu Bisa mengganggu kita Membuat kita depresi Ya Be careful Teman-teman sekalian Nah setelah kita Journaling Kita actuating Kita evaluasi Kita periksa kembali Sesuai gak Dengan tujuan dan manfaat Yang pertama kali Saya pikirkan Ketika saya memikirkan Hal tersebut Ya Sesuai gak dengan Kesejahteraan Untuk bagian orang lain Ini yang berkaitan Dengan baik atau buruk Ya Kalau ini berkaitan Dengan baik Manfaatnya apa Untuk orang lain Manfaatnya untuk Dari sendiri apa Kalau itu belum Mencapai manfaatnya Belum mencapai nilai Yang kita ingin tuju Mungkin caranya Ada yang salah Nah sehingga caranya Harus kita Perbaiki Kita evaluasi lagi Ya Karena itu Teman-teman sekalian Ini sangat penting Tadi adalah Sebab yang buruk Itu sudah saya sebabkan Kenapa dia bisa muncul Karena adanya Ini milikku Ini aku Dan ini diriku Ada keserakaan Di sana Ada kemelekatan Terhadap diri kita Sehingga yang kita Prioritaskan adalah Ego kita sendiri Tapi ada sebab Yang membuat Imajinasi yang baik Itu bisa muncul Teman-teman sekalian Contohnya apa Contohnya yang di dalam Kotba-kotba sangguda ini Menyebutkan Dalam bahasa Pali Ada dua hal Yang membuat Imajinasi kita Itu yang baik Bisa muncul The first one Itu adalah Berkaitan dengan Parato gosa Parato itu adalah Orang lain Gosa itu adalah Suara-suara Atau nasihat Atau ide orang lain Nah teman-teman sekalian Untuk bisa mendengarkan Ide orang lain Untuk bisa mendengarkan Nasihat orang lain Tentunya nasihat yang positif Ide-ide yang positif Kalau si Billy Ngasih tau Sindra yang negatif Itu gak perlu Dengarkan Nah itu adalah Sesuatu yang tidak Mengembangkan Imajinasi yang Positif nantinya Justru membawa pada Imajinasi yang negatif Nah maka nanti Sindra kalau misalnya Mau mendengarkan Sesuatu yang positif Dari orang lain Maka harus memiliki Kalian amita Atau teman yang baik Betul kan? Bukan teman yang buruk Atau misalnya Punya teman yang buruk pun Sindra bisa melihat Bahwa sesuatu Yang dia lakukan Tidak bermanfaat Sehingga itu bisa menjadi Bahan pelajaran Jadi para togosa Teman-teman sekalian Punya Keinginan untuk Mendengarkan orang lain Punya keterbukaan hati Untuk mendengarkan orang lain Tidak merasa Pinter sendiri Itu akan sangat Membantu untuk Memiliki imajinasi Yang bagus Secara aktif nantinya Teman-teman sekalian Kalau di dalam Abad ke-21 ini Sudah gak zaman lagi tuh Yang individual learning Ya Belajar secara Sendiri-sendiri Kalau misalnya Kau Adi Tahunya tentang A Kemudian Si Sindra Tahunya tentang B Itu di-keep Masing-masing Dalam batinnya Di-keep Masing-masing Dalam pikirannya Dia kan gak tau Tentang A Dia kan gak tau Tentang B Tapi sekarang Yang berkambang Adalah tentang Social learning Itu adalah Pembelajaran secara Sosial Jadi kita berbagi Antara satu orang Dengan yang lain Idenya ada yang A Ada yang B Itu dikombinasikan Sehingga itu akan Membuat ciptaan Atau imajinasi Karya yang baru Nah itu adalah Social learning Untuk juga bisa Melepaskan Keserakan Atau kemelekatan kita Untuk mementingkan Diri sendiri Tapi untuk manfaat Orang lain Manfaat orang banyak Ya Itu adalah Karena kita Mau mendengarkan Orang lain Teman-teman Nah slide saya Yang terakhir ini Adalah membahas Berkaitan dengan Yodi Somanasikar Tentunya teman-teman sekalian Pikiran kita Sangat cepat sekali Dikatakan bahwa Satu triliun Pikiran kita Muncul dan berkembang Dan setelah itu Lenyap Dalam satu detik Atau dalam satu Jentikan jari Teman-teman bisa bayangkan Dalam satu jentikan jari Pikiran kita Muncul dan lenyap Itu sebanyak Sepuluh pengatuluh Sangat cepat sekali Imajinasi kita Yang berkembang Itu sangat banyak sekali Nah kalau kita Tidak punya perhatian Kita tidak melatih Konsentrasi kita Tidak melatih Perhatian kita Dengan meditasi Dengan mengamati nafas Keluar Masuk Keluar Masuk Melatih konsentrasi kita Maka nanti pikiran-pikiran Yang sifatnya bagus-bagus Itu juga bisa lenyap Lewat begitu aja Karena tidak terdeteksi Karena tidak terdeteksi oleh pikiran kita Tidak di-catch up Tidak ditangkap Yang baik-baik Atau justru nanti Yang berkembang adalah Yang negatif Marah Jengkel Benci Tidak suka Tidak nyaman Merasa iri hati Kemudian Merasa Kecewa Dan sebagainya Justru malah itu Yang menjadi dominan Dalam pikiran Itu yang ditangkap Kenapa bisa begitu? Karena perhatian kita Tidak bijaksana Kita seharusnya Menangkap yang baik Melepaskan yang buruk Yang baik-baik ini Yang muncul dalam Imajinasi kita Ini kita tangkap Oh kreativitas saya ini Akan berkembang Kalau saya menangkap Yang baik-baik Terus Dengan demikian Kita adalah Memberi makan Feed Your imagination Yang berkaitan dengan Imajinasi kita Dan juga kreativitas kita Kalau kita bisa Memunculkan Yoni Somanasikar Perhatian yang bijaksana Ini bisa dicapai Dengan orang Melatih meditasi Teman-teman Dengan melatih Mengembangkan Perhatian kepada Setiap bentuk pikiran Yang muncul Oh sekarang Kemaraan muncul Oke saya catch up Setelah dia ditangkap Dia lenyap Kemudian Iri hati muncul Saya catch up Setelah itu Dia lepas Lenyap Kemudian Sesuatu yang positif Muncul Oh saya mau meditasi Di catch up Dilakukan Setelah itu selesai Itu sebuah Kreativitas kita Dalam kita Mengembangkan batin Dalam hal-hal yang lain Di sekolah Di rumah Itu pun bisa Dikembangkan kreativitas kita Dari imajinasi kita Yang positif Imajinasi yang aktif Bukan membuat kita Menjadi lebih produktif Menjadi kita lebih kreatif Suddenly Yang imagination Yang muncul Yang seketika-seketika Itu pun harus Yang baik-baik Hal-hal yang memiliki Muatan emosi negatif Tidak perlu kita kembangkan Karena itu akan Membawa kita Pada sesuatu Yang memiliki Ketakutan Kekhawatiran Kekecewaan Dan seterusnya Yang pasif imagination Yang baik Yang belum aktif Itu harus dikembangkan Dan hati-hati Pasif imagination ini Kalau yang buruk Kalau dia Kalau dia tidak diperhatikan Dan justru dia malah berkembang Dia bisa muncul Dalam keseharian kita Misalnya lagi-lagi diam Tiba-tiba Teng ingin marah Teng ingin Ingin mukul orang Teng muncul ke atas Ingin mengambil punya orang Be careful Sesuatu itu Belum aktif Tapi kalau dia sudah aktif Dia bisa muncul Setiap waktu Setiap saat Kapanpun dia mau Maka teman-teman sekalian Imajinasi kita ini Harus dikelola Supaya dia bisa menjadi Kreativitas Bukan menjadi sebuah hayalan Kalau dia bisa menjadi Sebuah kreativitas Itu sangat baik Tapi justru Kalau menjadi sebuah hayalan kita Ini kita bisa menjadi Orang yang tidak bermoral Tidak baik Tidak bermanfaat Bagi orang lain Dan juga tidak Bermanfaat bagi diri sendiri Dan nantinya Itu bukan sebuah kreativitas Yang muncul Malah menjadi hayalan Yang tidak berujung Membuat kita depresi Dan sebagainya Maka teman-teman sekalian Dari sharing pagi ini Untuk bisa memunculkan Dua hal yang tadi Paratogosa Yaitu adalah Memunculkan berkaitan dengan Keterbukaan hati Mendengarkan orang lain Untuk mau bergaul Dengan yang bijaksana Dan juga memiliki Perhatian yang bijaksana Dilatih Sehari misalnya 10 menit Mengamati nafas masuk Keluar masuk Keluar itu untuk konsentrasi Sehingga nanti Kalau teman-teman Bertemu dengan orang lain Melihat sesuatu Mendengar sesuatu Mencium sesuatu Merasakan sesuatu Teman-teman punya Sense Sense of Imogenes Apa Rasa untuk membayangkan Sesuatu lebih daripada Yang biasa Sehingga nanti Kreativitas teman-teman Berkembang Karena konsentrasi Sudah dikembangkan Sedemikian rupa Mendengarkan informasi Dari orang lain Sedemikian rupa Sehingga teman-teman Tidak miskin informasi Justru banyak informasi Dan batinnya Menjadi lebih sensitif Terhadap apapun Yang dilihat Didengar Dan seterusnya Demikian teman-teman Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton